Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar teman-teman semuanya semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan diberi nikmat sehat dan diberi kemudahan dalam segala urusannya ya hari ini kita akan berpetualang lagi menyusuri keindahan dari desa desa yang ada di khususnya di desa memutuskan butuh pada umumnya dan nanti kita akan mengunjungi atau melihat pesanan dari 4 desa yang belum pernah kita berkunjung dan ini saya cukup excited ya melihat situasi keadaannya sekarang kita posisi berada di ini desa lubang luar jadi dalam perjalanan tadi kita mulai dari ini jalan raya Fokumen Kuta Arjo lewat pertigaan pesanan oke sekarang kita posisi berada di daerah desa lubang kejul terlihat dan anak-anak SMU sedang pulang pengayuh sepedanya untuk pulang dari pencar ilmu tidak memiliki karena ilmu tidak bersalah terlihat oke sekarang kita berlintasi ini namanya bulat desa kunir ke kiri ke kunir ke tan dan ke kanan menuju ke kunir tengah oke di depan nanti kita akan belok ke kiri kalau lurus nanti ke lubang luku kita ke kiri ini adalah balai desa dari desa kunir oke ada tipungan depan itu ada makam kita jangan sud ya oke ini suasananya desa kunir ini adalah kedung agung ini ada namanya berbeda kedung itu kedung artinya itu akan tempat yang dalam agung berbeda besar yang berisi air oke menurut informasi saya adalah endermik banjil oke di depan belah ini ada vertashop yang sekarang usah ini sangat menjamur banyak dimana-mana ini kedung seri ya kalau terlihat dengan SMB juga sedang di lonceng oleh ibunya terus kita akan nanti ada pasar kedung seri kita belok kiri karena ini ini ada pasar kedung seri teman-teman semuanya itu bangu bangunya oke ini adalah jembatan Kalimbutuh sebelah barat dari pasar kedung seri dan di depan nanti kita ini masuk wilayah suasana ini desa seruah dukuk begini suasana kita mengambil dari Fruk sebelah barat yang terjalan nah ini suasana dari desa seruah dukuk seperti ini dengan tanggul dicor beton jadi sangat nyaman sekali eksotis masih terdapat banyak sekali ini kepohonan vegetasi pohon kelapa jadi disini kalau kita cari kelapa tenang tidak susah tidak sesusah di kota kota besar terutama yang segar bukan pasar petik sendiri cari tegang nyaman oke ini bagi teman-teman yang belum pernah ke desa seruah dukuk seperti ini tapi ya kalau naik kendaraan mobil terutama ini kalau kapasan harus binggir karena ini tidak muat kemudian kiri kalimutul kanan adalah saluran juga misalnya kita apanya bersepeda tidak motor hati-hati meleng sedikit berbelas ini selamat tinggal di seru dukur kemudian ini suasananya dari ini apa namanya gula yang menghubungkan antara desa seruah dukuk dengan desa tanjung ano ternyata juga jalannya ini sangat luar biasa terpukau karena saking pembangunan serah struktur sangat luar biasa hukus sekali oke teman-teman ini adalah suasana dari kalau salah mohon di pareksi ini adalah suasana dari desa tanjung ano ini suasananya seperti ini tanjung ano tapi terlihat dari atas mirip-mirip seperti ini mirip-mirip seperti kita naik tergitar gambar lewat drone di atas tanggulnya sangat tinggi supaya menjaga terjadi kebanjiran begini pasang dari pantung anam dilihat dari sebelah timur karena kalau dari sebelah barat nanti berbeda lagi terlihat dari bapak apak sedang bekerja keras sedang merapihkan tanggul supaya rumputnya tata-tata rapih ini pelayanan terbaru dari ini ya apa jenis pengairan oke kita masih terus menuju ke arah selatan di depan ini adalah jembatan gandong sedomulio jadi kalau kita belok kekiri nanti sedomulio ini saya juga baru ketahuan melihat ternyata eksotis sekali jembatan wuh kepengkapan sama kesitulah sudah lewat jembatan lain kita belok ke kanan nanti tembus di arah dari jauh itu kelihatan sayup sayup kelihatan adalah baledesa Tanjung Anom sosialan Tanjung Anom seperti ini supaya baledesanya dan kita disini mempunyai teman yang bernama ibu Khabibatun terus kemudian belok ke arah ke kiri ini jalan jalan penghubung antara Tanjung Anom menuju ke dosa Mangunjaya saya juga baru pertama kali ini kalau ke Tanjung Anom pernah tapi di daerah barat waktu itu ke keempatnya siapa semuanya 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 anaknya itu namanya si kiriah oke kita lanjut menuju ke arah selatan ini teman teman-teman depannya sayup-sayup terlihat di desa dari Mangunjaya ini pertama kali saya menginjakkan kaki menuju ke desa Mangunjaya disini ternyata sudah mulai istilah kalau orang saya bilang tanam yang mau selaku diorang pada mulai menyemai padi bibit padi benih padi untuk nanti ditanam dikruyon tempatan sebarang oke kita bentar lagi akan masuk ke wilayah desa Mangunjaya selamat datang di desa Mangunjaya ini seperti ini ini saya melihat desa Mangunjaya ini luar biasa ya eksortis karena ini merupakan jalan merupakan desa yang berbicara langsung dengan sebelah dengan kabupaten Bebuen yaitu di desa Ngasinan ini suasana dari desa Mangunjaya jalannya juga sangat luar biasa ya ini bagus sekali tempat rapih betonnya juga luar biasa juga pembangun fokus juga dan kiri juga maksudnya pekarangan kosong oke teman-teman kita akan belok ke arah kanan terus lanjut kita di depan kita itu sudah siap siap terus ini jalan ini mungkin misalnya berlanjuran non terapes untuk jalan menuju kalau orang itu maksudnya kalau untuk membawa gabah padi dan sebagainya dilewati itu lebih singkat ya begini suasananya dari desa Manggayen yang melakukan dosa atas kekepatan terobat dengan kecaman menorau oke teman-teman terus ini sekalian bebas ini tanggul sungai setelah kita kesini belok ini oke teman-teman ini apa namanya kita lihat ini suasana dari kalau salah dikoreksi ya dari informasi yang terdapat ini adalah wilayah dari ini desa ngasinan ini sudah masuk ke wilayah kesamatan benoro kapalian dokumen ini suasana seperti ini ya silahkan dinikmati ya oke kiranya dari kita cukup sekian teman-teman semuanya banyak kata-kata yang orang berkenan baik disengaja maupun tidak sengaja kami mohon maaf yang seterusnya dan perjalanan ini suasana dari bisa menambah semuanya dan juga yang rindu akan kamu halaman bisa sekian terima kasih banyak utur kata yang orang teran mohon terima kasih wabarakatuh 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 arifedersi sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat selamat Terima kasih telah menonton